Kasus penyebaran virus PMK pada hewan ternak sapi terus meningkat di bumi reyok, namun para peternak mengaku resah bahwa selama beberapa hari ini tidak mendapatkan suntik antibiotik untuk ternak sumber penghasilan mereka. Meningkatnya kasus penyebaran virus PMK di Kabupaten Ponrogo terus bertambah. Belum ada satu minggu saja, dari yang sebelumnya 1.500an ekor sapi menjadi 4.000an sapi yang tertular virus mematikan tersebut. Peristiwa tersebut berbanding terbalik dengan stok obat yang disediakan dinas terkait. Pasalnya banyak peternak yang hewan ternaknya tidak mendapatkan suntikan beberapa hari ini. Erwan Santoso, Kepala Desa Krisik Kecamatan Puda mengatakan, di Desa Krisik ada 90 ekor sapi yang terpapar. Yang terkena pabak PMK khususnya di Desa Krisik ini malah semakin banyak, yang kemarin saja kemarin itu 80 ekor, sekarang sudah pagi ini data yang masuk sudah 90 ekor dan hari ini dari tim medis maupun obat sudah tidak tersedia. Tidak ada tim medis pak ini? Pada hari ini tidak ada tim medis ataupun dari untuk obatnya. Terus kabar yang paling parah sampai mati itu atau disembelih itu sekitar berapa? Untuk di Desa Krisik yang sudah mati ada sekitar 45-an lebih. Hal serupa juga dialami Desa Puda Kulon. Suyadi Ekoatmojo, Kepala Desa Setempat mengatakan, dari populasi ternak 1.465 yang terjangkit PMK 971 ekor, 800 ekor sapi belum tertangani, mati 30 ekor sapi dewasa, 8 pedet atau anakan sapi. Sementara itu ada 106 ekor sapi disembelih paksa dan dijual ke pemotongan sapi saat sapi itu masih sehat dan layak dikonsumsi. Tidak Kulon itu populasi ternak 1.465 rio ini. Yang terjangkit PMK mengarah ke PMK itu 791. Yang belum tertangani masih sekitar 800 mas. Untuk yang meninggal itu 30 sapi dewasa, 8 pedet atau sapi kecil. Yang disembelih paksa itu 106 dijual ke pemotong-pemotong sapi. Artinya sapi itu masih sehat dan layak konsumsi. Di serial sekarang yang berdasarkan pengalaman, jadi kami itu berdasarkan mulai terjangkit, mulai tanggal 26 sampai sekarang itu yang mati 30 lebih. Sementara untuk tempat penguburannya kami juga belum punya. Masih suadaya mati. Seluruh kepala desa sekecamatan Pudak berharap ada keseriusan pemerintah daerah setempat dalam penanganan virus yang menyerang mata pencarian warganya tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus menambah tim medis khusus hewan, pasalnya tenaga medis yang ada kewalahan dalam menangani jumlah hewan sapi yang melebihi jumlah penduduk di kecamatan Pudak tersebut.